Papua No Gini 16 September 1975 setelah melalui pertempuran sengit dalam Perang Dunia II antara Jepang, Amerika, dan Australia Kini, negara yang menganut sistem monarki konstitusional ini adalah bagian dari persemakmuran Britania Raya Pemimpin tertinggi di Papua No Gini diwakili Gubernur Jenderal ditemani Perdana Menteri Sebagai tetangga dekat, banyak yang mempertanyakan jika Papua dan Papua Barat menjadi bagian dari NKRI Lalu, kenapa Papua No Gini tidak masuk Indonesia? Nah, Indonesia mengakui seluruh wilayah bekas kekuasaan kolonialisme India Belanda sebagai keduadatannya Papua No Gini tidak termasuk karena sejak awal bukanlah bagian dari kekuasaan India Belanda di timur Sebelum Perang Dunia I meletus, Pulau Papua terbagi oleh tiga kekuatan besar Yaitu setengah pulau di barat milik Belanda Setengah di timur terbagi lagi milik Inggris di selatan dan Jerman di utara Diakui atau tidak, kolonialisme India Belanda memang memiliki peran besar dan menelurkan konsep satu bangsa Indonesia Seluruh koloni India Belanda adalah basis dari negara yang sekarang disebut Indonesia Sebagai pewaris, Indonesia tidak memiliki hak untuk memiliki klaim legal lebih dari area bekas India Belanda Setelah Perang Dunia I, Inggris mengambil alih kekuasaan atas Pulau Papua di timur dari Jerman Inggris selalu memberikan mandat kepada Australia untuk mengelola administrasi Pulau Papua di bagian timur Yang nantinya dikenal sebagai Papua No Gini Tahun 1960 ketika PBB membuat peraturan penghapusan kolonialisme Papua No Gini akhirnya berdeka menjadi salah satu negara berdaulat di dunia Dalam mempersiapkan kemerdekanya, Papua No Gini banyak dibantu oleh Australia Sehingga setelah kemerdekanya, Papua No Gini kemudian menyatakan sumpah kepada Ratu Elizabeth II Untuk menjadi bagian dari persemakmuran Britania Raya bersama Australia Sikap pemerintah ini mendapat tantangan dari beberapa pihak Hingga menyurut demonstrasi yang besar-besaran Meskipun dapat diredakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!